Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow, keren banget ya Ada kendaraan, ya 5 kendaraan penghancur tank guys Tank itu kan sangat-sangat kuat sekali ya Tapi masih ada istilahnya kendaraan-kendaraan penghancurnya seperti itu Oke, langsung saja guys kita upload videonya Let's go Oke, ini dari C5 ya Wow Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 Fire Support Vehicle atau kendaraan bantuan tembakan Merupakan salah satu jenis kendaraan tempur yang dirancang khusus Untuk mendukung pasukan infanteri Dukungan ini dapat berupa tembakan langsung terhadap kendaraan lapis baja musuh Bangunan, ataupun benteng musuh Bahkan jika memadai, kendaraan bantuan tembakan juga dapat menyerang tank tempur utama Itu sebabnya terkadang kendaraan ini juga disebut sebagai kendaraan penghancur tank Atau tank destroyer Wow Seperti yang kamu lihat, kendaraan FSV Dilengkapi senjata meriam yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya Bahkan di beberapa tipe juga ada yang dilengkapi dengan rudal anti-tank Nah, hari ini kita akan melihat 5 kendaraan bantuan tembakan terbaik Yang dioperasikan oleh militer di kawasan Asia Tenggara Analisis kita dasarkan pada daya tembak, perlindungan, mobilitas, teknologi, dan beberapa faktor lainnya Oke 5, Sipmas EFSV90 Oke Mulai diproduksi pada tahun 1981 sampai 1985 Kendaraan bantuan tembakan yang pertama ini dibuat di Belgia Belgia 3,32 meter dan bobot 16,5 ton kendaraan ini dioperasikan oleh tiga orang kru yakni komandan pengemudi dan penembak ditambah mampu mengangkut hingga 11 personil Wow nah angka 90 pada nama kendaraan ini menunjukkan kaliber senjata meriam utama yang disematkan yaitu meriam kokril mk3 berkaliber 90 mm senjata ini dapat menembak maksimum hingga jarak 6 km selain Wow jauh juga juga dilengkapi dua unit senapan mesin berkaliber 7,62 mm satunya terpasang koaksial pada meriam dan satunya lagi terpasang pada dudukan atap dilengkapi mesin diesel enam cylinder bertenaga 320 horsepower kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 100 km per jam Wow di Asia Tenggara sipmas padahal beratnya puluh dioperasikan oleh angkatan darat negara Malaysia Oh Malaysia Wow faktanya kendaraan yang produksinya dilakukan berdasarkan pesanan ini memang hanya dioperasikan oleh angkatan darat Malaysia saja dari seluruh dunia sipmas pernah dioperasikan ade Malaysia pada operasi pemerontakan komunis di Malaysia yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1989 Oke banyak juga ya di Malaysia lho guys 4 Tarantula Tarantula kendaraan bantuan tembakan yang satu ini dikenal sebagai kendaraan tempur kelas berat disebut kelas berat lantaran bobot Tarantula yang mencapai 18 ton kendaraan ini dikembangkan di Korea Selatan oleh pabrikan dosan yang mana pembuatannya didasarkan pada sasis kendaraan APC Black Fox nah Tarantula dibuat khusus untuk TNI ade atas pesanan Indonesia pada tahun 2009 yang mana jumlah yang dipesan sebanyak 22 unit dari 22 unit tersebut setengahnya dikirim secara utuh dari Korea sementara setengahnya lagi dikirim setengah jadi dan dirakit di PT Pindan seluruh pengiriman selesai pada tahun 2013 yang lalu senjata utama kendaraan Tarantula adalah meriam kokil MK3M A1 berkaliber 90 mm sama seperti yang yang digunakan pada kendaraan sipmas sebelumnya meriam kokil memang telah terbukti sebagai senjata yang kuat dan efektif serta mudah dioperasikan dan mudah dirawat selain meriam Tarantula tentunya juga dilengkapi senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin lainnya yang dapat dipasang pada dudukan di atas atap Tarantula juga dioperasikan oleh tiga orang kru dan juga mampu mengangkut sama personnya meskipun hanya dua orang saja bodi kendaraan ini dilapisi armor baja setebal 6 mm yang membuatnya mampu menahan tembakan peluru hingga berkaliber 12,7 mm dilengkapi mesin diesel 6 silinder segaris turbo charge bertenaga 400 horsepower Tarantula masih mampu melaju hingga kecepatan 100 km per jam dengan sistem transmisi otomatis namun tak hanya di darat kendaraan ini juga memiliki kemampuan amphibie sehingga mampu berenang di air dengan kecepatan hingga 8 km per jam oke keren berarti ya bisa di air juga tiga ee-9 kaskafel ular derik itulah arti dari nama kendaraan FSV yang satu ini ee-9 kaskafel adalah kendaraan tempur lapis baja asal Brazil yang dikembangkan oleh pemeriksa yang awalnya untuk pengintaian perlu diperhatikan kendaraan yang pertama kali diproduksi pada tahun 1974 ini sebenarnya memiliki berapa varian seperti varian MK1 dan 2 yang merupakan produksi pertama untuk angkatan darat Brazil dan dipersenjatai dengan meriam berkaliber 37 mm dan ada juga varian MK3 yang merupakan varian ekspor dengan meriam berkaliber 90 mm nah varian inilah yang akan kita bahas di video ini lebih tepatnya kendaraan ini menggunakan senjata utama meriam engesa EC-90 yang dapat dengan mudah menghancurkan berbagai kendaraan APC, tempur infanteri, dan kendaraan lapis baja lainnya kecuali tank tempur utama sama dengan kendaraan FSV sebelumnya dilengkapi mesin diesel Detroit dengan tenaga yang lebih kecil yakni 212 HP ee-9 kaskafel tetap mampu melaju hingga kecepatan 100 km per jam hal ini karena bobot kendaraan ini yang jauh lebih dengan dari kendaraan FSV sebelumnya yakni 13,4 ton ee-9 kaskafel juga memiliki lambung lapis baja yang dapat melindungi kru dari peluru berkaliber hingga 12,7 mm nah ee-9 kaskafel sudah cukup lama malah melintang di berbagai operasi mulai dari Perang Teluk hingga Perang Saudara Libya kedua jadi kendaraan ini sudah battle proven dan terbukti memiliki desain yang sukses bahkan ada setidaknya 25 negara di dunia yang masih mengoperasikan kendaraan ini salah satunya merupakan negara Asia Tenggara yakni Myanmar pada tahun 2005 Israel dilaporkan telah menjual kendaraan ee-9 kaskafel ke negara Myanmar sekitar 150 unit kendaraan-kendaraan ini diterima angkatan darat Myanmar antara tahun 2010 hingga 2012 hmm oke 2. WMA-301 WMA-301 setelah menerima beberapa unit ee-9 kaskafel dari Israel pada tahun 2012 negara Myanmar juga menerima kendaraan FSV lainnya di tahun yang sama hingga tahun 2015 dari negara Tiongkok kendaraan tersebut adalah WMA-301 yang merupakan varian ekspor dari tank destroyer PTL-02 yang banyak digunakan oleh tentara Cina kendaraan yang mulai digunakan pada tahun 1995 ini dirancang untuk menyerang kendaraan lapis baja bangunan benteng lapangan dan target lainnya bahkan tank namun peran utamanya adalah untuk memberikan dukungan tembakan ke unit terdekat bukan untuk melibatkan tank musuh ditambah armor WMA-301 tergolong masih lemah untuk berlawanan langsung dengan tank oh begitu kendaraan ini dilengkapi dengan senjata utama meriam berkaliber 105mm yang kompatibel dengan semua amunisi standar NATO bahkan juga mampu meluncurkan rudal anti tank berkaliber yang sama dengan cara yang sama seperti amunisi biasa sementara untuk persenjataan sekunder WMA-301 mengandalkan senapan mesin koaksial 7,62mm dan senapan mesin 12,7mm ngeri gak sih guys asli ngeri banget dikendalikan oleh 5 orang kru kendaraan ini memiliki bobot 20 ton dan panjang 6,7 meter berat banget berarti berat banget berarti umur bajet pada kendaraan ini mampu menahan tembakan peluru berkaliber hingga 12,7mm oke nah saat ini angkatan darat Myanmar setidaknya sudah punya 100 unit dari kendaraan FSV wow 100 unit guys banyak banget 1. pandur 2 FSV kalau angkatan darat Myanmar punya WMA-301 maka TNI angkatan darat punya pandur 2 FSV keren pandur 2 fire support vehicle merupakan salah satu varian dari kendaraan tempur lapis baja pandur 2 bedanya untuk pandur 2 FSV pada turet senjata menggunakan meriam berkaliber 105mm dengan kemampuan setara medium tank lebih tepatnya turet atau kubah senjata pada kendaraan ini dibuat oleh pabrikan asal Belgia CMI Defense yang mana turet ini dapat berputar 360 derajat wow sementara untuk mediumnya sendiri mampu bergerak naik dan turun dengan sudut elevasi minus 6 hingga 42 derajat oke meriam berkaliber 105mm ini juga memiliki kemampuan recoil yang rendah serta dilengkapi turet stabilise system dengan gyro stabilizer dan firing control system yang mengadopsi komputer balistik oke dan sama juga seperti meriam pada kendaraan sebelumnya meriam pada kendaraan pandur 2 FSV kepunyaan Indonesia juga kompatibel dengan amunisi standar NATO amunisi pintar dan rudal oke dia wakil oleh 3 orang kru 1 di ruang kemudi dan 2 di kubah senjata pandur 2 FSV kepunyaan TNI AD juga telah memiliki kemampuan auto loader dalam pengisian peluru sehingga tak perlu tambahan personil lagi dalam mengisi peluru oke untuk mengunci sasaran penembak dibantu dengan auto target locking system oh ada itu dan juga ada pemilihan sasaran secara otomatis lewat hunter killer system kendaraan ini memiliki bobot yang lumayan berat yaitu 21,1 ton oh 21 dengan dimensi panjang 7,8 meter sementara untuk dapur pacunya sendiri kendaraan ini masih mampu melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam berkat mesin diesel berkekuatan 455 HP nya pandur 2 FSV dilengkapi armor yang mampu menahan tembakan peluru berkaliber 7,62 hingga peluru penusuk lapis baja 14,5 mm wow nah pandur 2 FSV yang dioperasikan TNI AD didatangkan pada tahun 2017 dari Republik Ceko buatan pabrikan Excalibur Army dan memang saat ini baru 1 unit pandur 2 varian FSV yang dimiliki TNI AD untuk uji coba dan evaluasi oke mantap keren asli keren banget oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi 5 kendaraan penghancur tank paling menakutkan di Asia Tenggara silahkan komen teman-teman sekalian gimana menurut teman-teman sekalian ya keren yang mana gitu kan dan setiap negara pasti mempunyai kendaraan-kendaraan yang menakutkan seperti itu tank aja udah menakutkan gitu yang saya tidak habis pikir ya kan kalau terjadi perang itu gimana gitu guys ya pasti sangat-sangat menakutkan ya Allah ya kan Allahuakbar kita aja lihat teman kita ya kan saling kelahi itu aja kayak gimana gitu kayak miris melihatnya ada juga kejadian-kejadian tembak-menembak dan lain sebagainya itu sangat-sangat mengerikan sekali guys apalagi udah melebatkan kendaraan yang berat ya kendaraan misalnya yang seperti ini yang canggih gitu kan tinggal di klik ya kan target sudah terkunci dan automati gitu kan aduh asli yang saya pikirin dari tadi ini kalau perang gimana gitu ya Allah semoga kita ya dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan ya tetap ya teguh dengan pendidikan kita menjaga iman dan Islam di dalam darah kita agar supaya kita nanti mati dalam keadaan memeluk agama Islam dimana insyaallah ya kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW oke guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai komen di bawah ya teman-teman sekalian menurut teman-teman sekalian itu mana yang paling keren komen aja di bawah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati